Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Surga merupakan tempat impian yang senantiasa diinginkan oleh semua orang Tempat yang dilimpahi dengan kenikmatan dari Allah SWT ini Telah kakan dihuni oleh hamba-hambanya yang berima dan bertakwa Serta senantiasa mengerjakan amal soleh selama hidup di dunia Siapa yang enggan masuk surga? Mendengar kabarnya saja, semua orang tentu menginginkan tempat yang satu ini Pasalnya kabar tersebut menerangkan bahwa surga adalah tempat terindah sepanjang masa Bahkan bumi pun kalah dengan surga Al-Quran dan hadis banyak menggambarkan tentang surga Baik dari para penghuninya, kenikmatan-kenikmatan di dalamnya Hingga makanan-makanan surga yang super lezat Di dalam surga segala sesuatu halal untuk dikonsumsi Karena surga adalah tempat dari segala sesuatu yang baik Di surga tidak ada lagi yang namanya musim durian, musim rambutan, musim mangga dan lain sebagainya Karena segala sesuatu yang kita inginkan ada di sana Allah telah menyediakan segalanya bagi para penghuni surga Sebagai hadiah Allah pada hambanya yang pada saat di dunia Senantiasa beribadah dan taat kepada segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Buah-buahan surga sangat lezat rasanya Bahkan di dalam surga saat buah dipetik Maka akan langsung tumbuh buah baru sebagai gantinya Kabar gembira ini sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran Yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman Dan sampai kelah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Setiap mereka diberi rejeki buah-buahan dalam surga-surga itu Mereka mengatakan Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu Mereka diberi buah-buahan yang serupa Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 Allah juga menjelaskan bahwa di surga kelak ada aneka tumbuhan Yang salah satunya adalah pohon tuba Pohon tuba merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT Yang ditunjukkan kepada hambanya yang menjadi penghuni surga kelak Lantas bagaimanakah sebenarnya rupa dan penjelasan dari pohon tuba yang terdapat di surga ini Berikut informasi selengkapnya Pohon tuba merupakan pohon yang sangat besar dan luas Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat Melewatinya dari sisi kiri dan sisi kanan Seseorang membutuhkan waktu 100 tahun perjalanan Dengan menggunakan kendaraan kuda yang super cepat Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Beliau bersabda Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon Jika orang yang berjalan dengan mengendarai kuda yang berlari cepat selama 100 tahun Dan tidak akan putus naungannya ketika mengelilinginya Hadis Rewet Bukhari dan Muslim Tidak hanya terbentang luas Pohon tuba juga memiliki air yang tercurah serta buah yang banyak Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanya Dan naungan pohon yang terbentang luas Dan air yang tercurah Dan buah yang banyak Yang tiada berhenti buahnya Serta tidak melarang mengambilnya Quran Surat Awakiah Ayat 30 hingga 33 Menurut Ibnu Abbas radiyallahu anhuma Ia berkata Naungan yang panjang di surga itu hanya sebatang pohon Panjang naungannya membutuhkan waktu perjalanan 100 tahun bagi pengendara yang paling cepat Naungannya meliputi semua arah Semua penghuni surga berdatangan menuju pohon tersebut untuk bernaung Mereka bercakap-cakap di bawah naungannya Sebagian dari mereka ada yang menginginkan permainan seperti yang ada di dunia Kemudian Allah SWT mengirimkan semilir angin dari surga Pohon itu pun bergerak dengan segala bentuk mainan yang ada di dunia Hadis Riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Tidak hanya memberikan naungan kepada para penghuni surga Ternyata pohon tuba ini juga mengeluarkan pakaian-pakaian bagi para penghuni surga Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Dari Abu Said Al-Hujri R.A. berkata Rasulullah SAW bersabda Tuba adalah sebuah pohon di surga yang besarnya sepanjang perjalanan 100 tahun Pakaian-pakaian ahli surga keluar dari tangkai-tangkainya Hadis Riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Hiban, Ahmad, disohekan oleh Imam Ibnu Hiban, dihasankan oleh Al-Albani As-Sohekah 1985 Demikian informasi mengenai pohon tuba Salah satu tubuhan yang ada di surga gelak Pohon yang sangat besar dan luas Serta dapat memberikan naungan kepada semua penghuni surga Semoga gelak kita dapat merasakan nikmatnya bernaung di bawah salah satu kekuasaan Allah SWT ini Nah pemirsaan Siklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!